ini nih cak, saya di sini, saya di sini di Bali, Bali apa lo? Bali apa lo? Bali yang mana? Bali dulu, Bali yaa, Bali perwakilan saya ngaduh pes, ya apal kalau bali sowi ya siapa? ngerti bule bule layak layak, disangka yang bangladesh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa? ibu, dari Bali nya mana? nama saya ibu Ana, dari Denpasar Denpasar Barat siap kami dari kami dari jamaahnya Bapak Haji Zarkoni iya, majelis apa? majelis Attawabin Attawabin, berapa orang ini tadi dari Denpasar? 30 oh 30 luar biasa, satu bis satu bis kenapa kok ingin ke Sabi Lutobah itu ceritanya gimana? karena sebenernya saya yakin sebenernya kalau yang lain itu sudah ceritanya sebenernya pertama kan Ziaro juga ya saya betul memang ada plusnya ada plusnya ngaji bareng Gus Idam saya yakin kayaknya jamaah juga lebih semangat ke situ dah lebih semangat itu? lebih semangat ikut karena ada ngaji bareng Gus Idam ini apa ya? saya pribadi juga begitu oh gitu, lah kenapa kalau jenengan pribadi kok tambah semangat itu kenapa? karena memang Gus Idam adalah salah satu kiai yang menurut saya sangat netral sekali karena saya tinggal di Bali, kami tinggal di Bali yang notabene pasti berbagai macam agama yang pada dasarnya adalah apa ya, kita saling mendukung, bahkan saling menjaga misal kalau misalnya kita ada acara pengajian, ada acara apapun, pecalang atau sebagainya itu bisa saling mendukung oh di Bali kayak gitu enggak, itu bagi kami, tapi saya rasa semuanya enggak enggak, 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 luar biasa enggak, enggak Masya Allah, terima kasih loh, tepuk tangan untuk jamaah di Bali di pasar terima kasih saya itu punya rencana nanti, saya punya rencana nanti, saya punya rencana sama Pak Aji begitu enggak Pak Aji nanti di GWK oh di tengah lu? sejak, ini jadwal aku sampai April ini kok tak jahat oke, makanya terus duluan itu gitu alah, aku pikiranmu tula ini GWK itu ngaji loh, ya baik itu gue pecalang itu di silaturahmi semua ya istimewa, Masya Allah misalnya saling mendukung oke, oh ini habis jarah wali oke, jarah wali terus terakhir ke sini kita juga ada ke Pamijahan yang masuk ke gua itu satu-satu pengalaman yang memang ekstrim tapi bagi kami pasti sangat menyenangkan oooh karena lewat, lewat dari bimbingan Bapak Haji Jarkoni kali Panjenengan juga sangat paham iya, beliau luar biasa dulu waktu saya ke Pak Istina sama Pak Haji Beggy saya ke Pak Istina sama Pak Haji Beggy pembimbingnya juga beliau Pak Haji, luar biasa Ustaz Jarkoni stok banget sok jos walaupun beliau itu lebih gemuk daripada saya tapi lebih sehat bereng, 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 bereng wah, setendang kabeh orang harapnya sisihnya Pak Haji pas umprawnya sisihnya kabeh besar Pak Jarkoni oke bon, ini jengan untuk pribadi boleh saya tanya? ada pertanyaan sebenarnya hal ini agak sedikit pribadi tapi saya kok pengen sekali dapat jawaban dari Panjenengan siap, siap pertanyaan saya begini waktu itu pernah, kita kan ada tim photoshoot kemudian salah satu dari tim KM biasa kru kami itu kan agamanya Nasrani kemudian dia ada kepentingan ke Swiss tapi kemudian belum sampai ke sana meninggal di Qatar kalau gak saya meninggal di Qatar dan gimana ya dari keluarga menurut informasi tidak ada yang mau menyalakan disana sementara tidak ada yang mau menyelakan bukan menyelakan tapi mendoakan secara merasa Nasrani jadi kami ya kami kan ada yang Muslim ada yang Hindu kemudian ada yang Nasrani merasa gimana ya kasihan gini 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 itu jadi kebetulan di rumah saya ada sedikit tempat yang kalau setiap malam Jumat Alhamdulillah kita pakai untuk Yasin untuk ngaji kemudian kalau pas kita ada acara photoshoot kita pakai photoshoot tapi kemudian karena gak ada tempat untuk mendoakan bersama saya mengizinkan membolehkan jadi berdoa disitu apakah itu salah kebetulan saya Gus? kalau Janengan bilang mengizinkan mengajak mereka mendoakan tidak masalah cuma kalau tanyanya nyampe atau tidak doa untuk orang yang sudah meninggal yang beda keimanan tidak sampai jawabannya seperti itu tapi untuk kerukunan kita kita ngumpul-ngumpul mendoakan sesama manusia ya InsyaAllah nyampe atau kalau yang jelas gak nyampe tapi barukahnya berkumpul itu tadi InsyaAllah akan menjadikan Islam ini terlihat rahmatan lil'alamin Alhamdulillah berarti tidak salah tidak salah tidak salah kayak gitu tapi kalau tanyanya nyampe atau tidak tidak karena beda keimanan gitu masuk siap siap dapat 1 juta untuk pribadi untuk majelis jenengan atau rombongan jenengan dapat 2 juta dari Pak Puspo dari Pak Puspo Pak Puspo Pak Puspo Sampo Niki Gus Sampo mohon maaf untuk membersingkatan Pak Tersuwan